Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Beberapa bulan sebelumnya namun kenyataan Anwar pada isnin lalu hanya sekadar melepaskan batuk di tangga. Lazimnya kita akan panggil semua kementerian untuk turut bersama memikirkan apa yang boleh diumumkan oleh Perdana Menteri. Bukan hanya umum saja untuk dapatkan headline, ia sangat bahaya sebab beliau adalah Perdana Menteri, katanya pada siri podcast keluar sekejap. Bekas Ketua Pemuda UMNO itu juga berkata, pengumuman tanpa tindakan selepas itu hanya akan menimbulkan panik dalam kalangan majikan dan pekerja. Pekerja bimbang jika majikan dipaksa naikkan syaruman KWSP, manfaat yang mereka dapat akan dipotong, kata bekas ahli Parlimen Rembau. Sementara itu, bekas Ketua Penerangan UMNO, Syaril Hamdan mempersoalkan angka 20% yang diumumkan Perdana Menteri dengan meminta kerajaan membuat kajian lengkap terlebih dahulu sebelum mengumumkannya. Kalau nak buat kajian dahulu, lebih baik jangan sebut. Mungkin kerajaan boleh kata bercadang nak naikkan syaruman KWSP. Bila terus umum 20%, ia timbulkan panik, katanya. Pada Isnin, Anwar berkata, kerajaan akan berbincang mengenai cadangan untuk meningkatkan kadar caruman majikan daripada 13% kepada 20% susulan permintaan daripada pelbagai kesatuan.